Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel Marsha Subiakto Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membagikan informasi menarik Kali ini masih terkait dengan seleksi calon pegawai negeri sipil untuk formasi tahun 2021 Jadi kali ini infonya masih berkaitan dengan tata cara pengisian kekosongan formasi Untuk seleksi CPNS di tahun 2021 ini Jadi sebenarnya saya sudah membuat 2 video berkaitan dengan hal tersebut Tetapi masih banyak komentar dari teman-teman yang bertanya berkaitan dengan pengisian kekosongan formasi Untuk itu kali ini kita akan menjawab komentar-komentar Atau pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan pengisian kekosongan formasi pada video ini Untuk itu simak terus Oke bismillahirrahmanirrahim langsung saja kita mulai Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan pada kolom komentar yang pertama Yang akan saya jawab adalah video yang saya upload pertama berkaitan dengan pengisian kekosongan formasi Jadi ini adalah video terkait hal tersebut yang saya upload pertama Sebenarnya sudah banyak yang saya jawab tetapi ada lagi yang berkomentar Jadi kita akan coba menjawabnya pada video kali ini Ini sudah dijawab Kemudian ini Dari Rudi Pratama Bantu dijawab bang Di formasi yang saya ambil ada dua orang yang lulus PG Tapi di formasi lain dalam bidang yang sama tidak ada yang lulus PG Jika saya kalah dalam ujian SKP Apa saya akan dipindahkan ke formasi lain tersebut? Jadi bisa saja Tapi yang jelas ada ketentuannya ya Jadi untuk ketentuannya kita sudah bahas pada video ini Silahkan dipahami Jadi kemungkinannya bisa saja Tetapi harus melihat ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pan-RB dan Pan-Selnas Dari ST Febri sudah saya jawab Dari Hikmah Uliya sudah saya jawab Nah ini dari Ahmad Ghazali Mas nanya Apabila di pemerintahan provinsi ada dua rumah sakit yang membuka lawangan CPNS Rumah sakit A dicari dua orang Rumah sakit B dicari tiga orang Lalu yang lulus PG SKD di rumah sakit A ada tiga orang Otomatis satu gugur Sedangkan yang lulus PG SKD di rumah sakit B cuma satu orang Apakah orang yang gugur di rumah sakit A Itu bisa dialihkan ke rumah sakit B Karena rumah sakit B masih kosong satu orang Ini masih sama dalam lingkup Pemprov Kembali lagi seperti yang tadi Bisa saja Jadi kita ulang ya Persaratan untuk pengisian kekosongan formasi Dan semoga bisa dibahami Dan bisa menjawab pertanyaan tersebut Jadi syarat untuk pengisian kekosongan formasi Itu adalah setelah integrasi nilai SKD dan SKB Jadi yang paling penting harus lolos SKD dulu Masuk ke tahap SKB baru bisa mengisi kekosongan formasi Kalau tidak lanjut ke SKB Tidak bisa mengisi kekosongan formasi Dapat dilakukan pengisian kekosongan formasi Pengisian kekosongan tersebut dilakukan by system Jadi sudah ada sistem yang mengatur hal ini yang dibuat oleh BKN Ada pun mekanisme pengisian kekosongan formasi tersebut Bisa sangat bisa mengisi kekosongan formasi Kemudian jika formasi khusus belum terpenuhi Dapat diisi dari peserta yang mendaftar di formasi umum Dan formasi khusus lainnya Pada jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit kerja penempatan yang sama Serta memenuhi passing grade SKD formasi umum dan berberingkat terbaik Kemudian nomor tiga Jika setelah dilakukan sebagaimana angka 1 dan 2 Masih terdapat formasi yang tidak terpenuhi Dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada formasi umum Dan formasi khusus lainnya Pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama Dari unit kerja penempatan yang berbeda Jadi kalau skenario 1 dan skenario 2 Artinya pada unit kerja penempatan yang sama Masih belum terpenuhi Ini bisa diisi dari unit kerja penempatan yang berbeda Jadi tadi kan pertanyaannya rumah sakit A dan rumah sakit B Otomatis kan unit kerjanya berbeda Unit kerja rumah sakit A dan unit kerja rumah sakit B Bisa menggunakan skenario ketiga ini Serta memenuhi passing grade SKD formasi umum dan berberingkat terbaik Jadi jawabannya bisa saja Bisa saja mengisi kekosongan di rumah sakit B Dialihkan ke rumah sakit B Kemudian Ini sudah saya jawab Terus ini Muhammad Afwajah Kak jika tidak lulus SKD Sedangkan formasi banyak yang kosong Seperti kumnot umum ataupun disabilitas Semua instansi Itu bagaimana ya kak? Apakah ada harapan? Waduh Tidak lulus SKD berarti kan tidak lanjut ke SKB Karena disini mekanisme pengisian kekosongan informasinya Setelah integrasi SKD dan SKB Jadi Walau-walam Sampai dengan saat ini Kalau melihat dari peraturannya tidak bisa Jadi harus lulus SKD terlebih dahulu Ini sudah saya jawab Kemudian Ini Ya tidak usah dijawab ya Kenapa selagi CPNS tidak langsung tes SKB saja Biar kita langsung fokus ke profesi masing-masing Kemudian ini Dari Albertus Johan Misi kak boleh nanya Kan di formasi saya yang diterima 5 orang Tapi yang satu itu formasi khusus disabilitas Jadi 4 orang Nah terus tidak ada yang melamar di formasi khusus disabilitas Apakah bisa diisi oleh orang kelima di formasi umum Sangat bisa Sangat bisa Sudah saya jelaskan tadi untuk mekanisme pengisiannya Lanjut ini Irina Noprianti Assalamualaikum Waalaikumsalam Saya mau tanya Kalau di PMD saya Di formasi pengelola barang milik negara Yang lulus 12 orang Yang diterima 5 orang Dengan kualifikasi diploma administrasi Sementara formasi pengelola dokumen perizinan Dua formasi kosong Diminta kualifikasi diploma administrasi juga Apakah bisa pindah formasi Dari pengelola barang ke pengelola dokumen perizinan Pindah formasi Pindah formasi Karena disini Syaratnya adalah Jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama Itu harus Untuk skenario pertama juga harus Jabatan kualifikasi pendidikan Kemudian skenario kedua juga harus jabatan Kualifikasi pendidikan Kemudian formasi Skenario ketiga juga harus jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama Kalau disini Jabatannya Berbeda Jadi kemungkinan Tidak bisa gitu ya Walaupun Sementara formasi pengelola Diminta kualifikasi pendidikan Diploma administrasi Berarti kan Jabatannya berbeda ya Saya mau tanya di PMD saya Di formasi pengelola barang milik negara Yang lulus 12 orang Yang diterima 5 orang Dengan kualifikasi diploma administrasi Kualifikasi pendidikannya sudah sama ya Sementara formasi pengelola dokumen Nah Jabatannya Pengelola barang milik negara Dan pengelola dokumen perizinan Berarti berbeda Dua jabatan yang berbeda Tapi Kita tidak tahu bagaimana keputusan dari BKN Tapi melihat peraturan yang ada Jabatannya harus sama Jika jabatannya berbeda Mungkin Tidak bisa untuk mengisi kekosongan tersebut Begitu ya Semoga Bisa Menjawab Kalau kurang Silahkan Bisa cari informasi sendiri Tapi Itulah peraturannya Yap Selanjut lagi Dari Ranap Dewasa Mau nanya Kak Seumpama di RSUD ruang A Formasi umum 3 perawat Lolos PG 4 orang Sedangkan formasi kumlot kosong Ruang B RSUD yang sama Formasi umum 3 perawat Yang lolos PG 6 orang Gimana cara pengisian Formasi kumlot yang kosong Ini Biasanya Rumah sakit pusat ya Ini Coba yang komentar Bisa dijelaskan Ini Daftar di Rumah sakit mana Instansinya Instansi Kemengkes Atau Instansi Pemerintah daerah Jadi Kalau Di pemerintah daerah Biasanya Tidak langsung Ke Penempatan ruangnya Kalau Langsung ke penempatan ruangnya Kan Harus ada Kualifikasi khusus Atau Keahlian khusus Untuk perawatnya Jadi Kalau Seperti ini Saya Tidak bisa menjawab Karena mungkin Ruang A Misalnya ruang A ICU Ruang B IPS Jadi kan Yang mendaftar di ruang A Mungkin Syaratnya harus punya Sertifikat Pelatihan ICU Yang mendaftar ruang B Harus punya Sertifikat pelatihan Bedah Memeroperasi Jadi untuk pengisian Kekosongan formasinya Kurang Bisa Dijelaskan Tidak bisa menjelaskan Tapi Kalau Perawat umum Tidak ada Keahlian khusus Yang harus Dimiliki Tentunya Untuk pengisian Formasi Kumlotnya Sama Jadi Formasi umum Tiga perawat Lolos empat Berarti kan Satu Tidak lolos Satu gugur Kemudian ruang B Formasi umum Tiga perawat Yang lolos Enam Berarti ada Tiga yang gugur Jadi Satu gugur Dari ruang A Dan tiga gugur Dari ruang B Ini Di ranking lagi Dilakukan Pemeringkatan lagi Dan yang terbaik Bisa mengisi Formasi kumlot ini Jika tidak Tidak dibutuhkan Khususan Keahlian Mungkin nanti Bisa dikomentari Lagi Untuk pertanyaan Ini Lanjut Dari pemilik Youtube Kalau jabatan Yang berbeda Apakah bisa Diisi oleh Jabatan lain Namun Kualifikasi pendidikan Yang diminta Di jabatan tersebut Sama bank Contoh Pengelola Barang milik negara Apakah bisa mengisi Kekosongan Di jabatan Verifikasi Keuangan Pelamar kosong Dengan kualifikasi Yang diminta D3 management Lagi Sama pertanyaannya Seperti yang tadi Karena diisi Ini Persyaratannya Harus jabatan Sama Jabatan Sama Jadi Sepertinya Susah Ya Mungkin Nanti Ada Aturan lain Saya kurang tahu Tapi Sepertinya Kalau melihat Peraturan yang Ada Tidak bisa Menisi Jabatan yang Berbeda Kemulian Mana lagi Ini Sudah saya jawab Ini Sudah saya jawab Sebenarnya ini Reni Nurmalasari Kak Mau nanya Apa formasi Yang kosong Harus banget Terisi Atau Enggak Juga Enggak Papa Semisal Yang formasi Khusus Masih ada Yang kosong Otomatis Yang diambil Peringkat Kedua Diumum Kalau misal Enggak Mau Diambil Peringkat Dua Atau Enggak Papa D kosong Aja Itu Enggak Papa Apa Emang Harus Terisi Kak Nyesek Banget Dari Ini Beda Nilai Cuma 0,5 Akhirnya Enggak Dapat PNS Tahun Ini Tapi Formasi Disabilitas Masih Kosong Karena Untuk Seleksi CPNS Formasi Tahun 2021 Ini Pemerintah Atau Panselnas BKN Kemenpan RB Berusaha Mengisi Formasi Kosong Jadi Optimalisasi Jadi Sepertinya Diusahakan Terisi Kalau Saratnya Memenuhi Itu Sepertinya Akan Diusahakan Untuk Disi Semoga Bisa Menjawab Berharap Saja Bisa Mengisi Formasi Kosong Untuk Disabilitas Yang penting Sarat-saratnya Yang tadi Dijelaskan Terpenting Lanjut Lagi Ini Alisius Nak Unsul Bermajini Bang Gimana Tuh Kan Saya Daftarnya Di Formasi Disabilitas Terus Instansinya Cuman Sediain Satu Kota Saja Terus Yang Daftar Cuman Saya Dalam Antrian Saya Nggak Ada Saingan Tapi Saya Pas Jansk KD Kemarin Saya Sangat Cropoh Karena Mungkin Di Ini Adalah Pertama Kalinya Saya Ikut Tes CPNS Skor Saya Nggak Mencapai Standar Yang Ditentukan Gara Gara Masih Banyak Nggak Kejawab Hampir Empat puluhan Nomor Kayaknya Itu Gimana Bang Apakah Masih Bisa Lanjut SKP Atau Gimana Soalnya Kalau Kita Lihat Dari Nilai SKD Itu Nggak Lolos Karena Skor Saya Rendah Sekali Mohon Pencerahannya Karena Kalau Misalkan Bisa Lanjut SKP Saya Mau Belajar Karena Sampai Sekarang Saya Nggak Belajar SKP Padahal Ujian SKD Saya Sudah Selesai Di Dua Minggu Yang Lalu Bisa Dijawab Sendiri Ya Karena Sarannya Harus Lolos SKD Terlebih Dahulu Lanjut Ini Dari Oh Kembali Lagi Dari Tadi Ya Ini Arief Jovan Bagaimana Dengan Kekosongan Formasi Dari Jabatan Berbeda Tapi Kualifikasi Pendidikan Yang Sama 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 Kayak Tadi Jabatan Berbeda Jadi Kalau Disini Penjelasannya Jabatannya Harus Sama Jadi Kalau Jabatannya Berbeda Mungkin Tidak Bisa Mengisi Kekosongan Formasi Lanjut Lagi Dari Viko Adiatama Nilai Ambang Batas Umum Itu Seperti Apa Bang Jadi Nilai Ambang Batas Umum Adalah Mana Ya Ini Passing Grade Formasi Umum Jadi Nilai TWK Harus 65 Nilai TIU Harus 80 Dan Nilai TKP Harus 166 Dan Ini Berlaku Juga Untuk Formasi Khusus Jadi Untuk Formasi Khusus Yang Lolos Ketahap SKB Dan Ingin Mengisi Kekosongan Formasi Itu Saratnya Harus Lolos Passing Grade Formasi Umum Terlebih Dahulu Untuk Bisa Dilakukan Perankingan Mengisi Kekosongan Formasi Begitu Jadi Misal Misal Ada Pendaftar Formasi Disabilitas Yang Lolos Ketahap SKB Tetapi Tidak Bisa Mengisi Formasi Misal Formasinya Satu Yang lolos Formasi Disabilitas Ada Dua Otomatis Yang satu Kan Gugur Terus Untuk Formasi Umumnya Ini Ada Yang Kosong Untuk Yang Gugur Ini Pada Formasi Disabilitas Jika Ingin Ikut Dilakukan Pemeringkatan Mengisi Formasi Yang Umum 01 Ini Harus Lulus Passing Grade Formasi Umum Terlebih Dahulu Walaupun Dia Mendaftar Di Formasi Disabilitas Seperti Itu Semoga Bisa Dipahami Sudah Selesai Jadi Mungkin Pada kesempatan Kali Ini Itu Saja Selanjutnya Kita Akan Coba Bahas Komentar Komentar Untuk Video Saya Yang Kedua Video Yang Ini Jadi Komentar Komentarnya Kita Akan Coba Buatkan Videonya Nanti Kalau Enggak Besok Mungkin Itu Saja Yang Bisa Dibahas Yang Bisa Dijawab Pada Kesempatan Kali Ini Semoga Bisa Membantu Dan Mohon Maaf Bila Banyak Kesalahan Mungkin Itu Saja Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dibahas